Intro Kejaksaan Tinggi Kepri menyelamatkan kerugian negara senilai 6,6 miliar rupiah dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada periode Januari hingga Juli 2024 Penyelamatan uang negara sebesar 6,640,186,366 rupiah tersebut merupakan kinerja dari penyidik tindak pidana khusus Kejati Kepri Dalam penanganan tersebut, pihaknya juga telah mengamankan 5 orang DPO kasus dugaan korupsi Kemudian dari 37 perkara yang ditangani, tahap penyelidikan 27 perkara dan penyidikan 16 perkara Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Teguh Subroto mengatakan pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebanyak 25 perkara dengan rincian 7 perkara dari Polda Kepri dan 18 perkara dari PPNS Sementara itu, bidang pembinaan berhasil menyelamatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melebihi target dari 5 miliar rupiah menjadi 7 miliar rupiah Selain itu, Kejati Kepri juga telah melakukan identifikasi kapal otomatis atau AIS pada kapal di wilayah Kepri hasil dari koordinasi bersama KSOP dan bakamlah Kepri Hasandi, GoTV News, melaporkan